Teman-teman sempat berpikir gak sih, kenapa sih ketika kita mengetes fasa dengan test pen tetapi tubuh kita itu tidak tersengat listrik atau tidak tersetrum teman-teman Pasti yang belum tau bertanya-tanya ya, gimana sih cara kerjanya si test pen ini Kita coba ya, disini lihat, saya coba fasanya yang ada disini Nah, lihat teman-teman, disini menyala ya untuk si lampunya Dan tubuh kita tidak tersetrum nih, aman-aman saja, lihat dari fasa langsung kesini Aman-aman saja, kenapa sih kayak gitu? Nah, bagi yang sudah paham silahkan di skip, bagi yang pemula silahkan dilanjut untuk nontonnya Sebelum ke kita bagaimana cara kerja dari test pen ini Saya akan coba buka dulu untuk isi dalam test pen ini teman-teman Ada apa aja sih dalamnya? Nah, ketika dibuka, ini ada yang namanya fairnya Lalu ada juga neonnya atau lampu Nah, ini nih teman-teman, yang paling utama itu ini Ini adalah resistor teman-teman Resistor ini yang membuat kita tidak tersetrum Kenapa tidak tersetrum? Karena ini adalah hambatan Dan jika dihambat, maka nanti tegangannya akan turun teman-teman Ya, sebenarnya ini ada rumusnya juga ya Rumusnya lumayan ribet gitu Kita harus hitung dulu Tetapi di sini saya akan jelaskan secara umum saja Supaya teman-teman mudah memahaminya Oke? Nah, kita coba pasang lagi Akan kita uji coba berapa sih tegangannya ketika kita sudah menggunakan test pen ini Kita coba pasang lagi Nah, lihat teman-teman, di sini saya menggunakan test pen jadul ya Sebenarnya sama aja sih untuk test pen-test pen yang lain juga Konsepnya seperti itu Oke, kita uji coba lagi ya Di sini, nah, menyala teman-teman Lihat Nah, di sini saya akan uji coba memakai multimeter teman-teman Berapa sih tegangan yang keluar dari test pen ini? Kok tubuh kita bisa tidak tersetrum gitu? Kita coba putar ke AC dulu Kita akan uji coba teman-teman Kita masukkan ke test pen ini yang merah Lalu masukkan ke sisi netralnya yang tegangan ini Nah, lihat teman-teman Di sini hanya 36-37 volt saja untuk tegangannya Berarti di sini sudah dihambat sama resistor tadi Dari 220 turun ke 36 volt saja Sudah pasti jika seperti itu Akan tidak tersetrum kitanya Nah, lihat teman-teman Kenapa tidak tersetrum? Karena batas tegangan yang mengalir ke tubuh kita itu Maksimalnya yaitu 50 pol AC Itu adalah batas tegangan untuk kita yang tidak dirasakan Pengen nyoba yang lebih? Silahkan Nah, maka dari itu dengan tegangan 37 pol Kita tidak akan tersetrum di sini Karena arus yang mengalirnya kecil banget Maksimal arus yang mengalir ke tubuh kita itu sekitar 30 mili ampere saja Teman-teman Itu batas maksimalnya Dengan tegangan segini 37 kan kita tidak akan merasakan apa-apa Padahal itu test pen ini tidak akan menyetrum teman-teman Ketika kita tekan atau kita pegang seperti ini Tapi jika di dalamnya tidak ada si resistor tadi Akan bahaya Tegangannya kan langsung 220 volt AC Maka kita akan tersengat listrik teman-teman Seperti itu Nah, itu mungkin simpelnya Untuk penjelasan kenapa test pen tidak nyetrum ke tubuh kita Sebenarnya ada perhitungan juga ya Jika dihitung-hitung di sini silahkan teman-teman hitung saja Karena resistor di sini itu sekitar 2 mega ohm teman-teman Hitung saja 220 pol x 2 mega ohm gitu kan Nah, itu kan pakai rumus tuh jadi bingung nih Teman-teman kan sukanya yang simpel-simpel Sukanya yang gampang-gampang Maka dari itu saya jelaskannya secara simpel saja Jadi dengan tegangan 37 pol Maka tidak akan tersetrum kitanya Aman teman-teman Maka dari itu test pen ini sangat berguna sekali bagi teknisi listrik Jika tidak ada test pen Kita buta teman-teman silahnya Benar gak? Kalau benar silahkan komentar saja di bawah Oke, jadi segitu untuk penjelasan kali ini Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman Bagi yang sudah pro di skip saja Bagi yang membutuhkan silahkan disimak Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya Terima kasih